Intro Saya berada di Sumatera Barat untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini Shelley Provit Howell dalam bukunya How to Make Your Spouse Fall in Love Again Bagaimana membuat pasangan Anda jatuh cinta lagi Walaupun itu adalah setelah pernikahan Sarannya adalah bangunlah keintiman psikologis Seperti mendengar, didengar, bercerita Bangunlah komunikasi yang jujur dan terbuka Karena tanpa keterbukaan hanya akan memicu kecemburuan Yang ketiga bangunlah prioritas pada pasangan Bukan pada hobi, pada pekerjaan atau keluarga besar Tapi pada pasangan Yang keempat Belajarlah bergairah untuk bercerita, bergairah untuk bertemu Kalau Anda bergairah, maka pasangan Anda juga akan bergairah Dan ketika kalian bergairah Maka cinta Anda kemungkinan besar akan tertumbuh Seperti orang yang jatuh cinta lagi, jatuh cinta lagi Selama pacaran dahulu Tips berikutnya adalah Tertawalah bersama pasangan Anda Jadi kalau pasangan Anda membuat juk-juk begitu ya Nah, Anda harus belajar untuk tertawa bersama-sama Mungkin nggak lucu-lucu banget Tapi Anda justru jangan berkata Nggak lucu, nggak lucu gitu ya Kalau Anda tidak mau tertawa bersama pasangan Anda Pada dasarnya semua laki-laki itu senang melucu Senang membuat orang lain tertawa Nah, kalau Anda sebagai istri pasangan Ketika suami membuat juk Anda tidak tertawa Maka dia akan tetap melanjutkan Dia akan tetap mencoba orang lain tertawa Dan itu bukan Anda Dia akan membuat orang lain tertawa Dan bukan saudara Dia akan membuat sekitarisnya tertawa Orang lain tertawa Dan kalau mereka mau tertawa bersama-sama Orang lain akan menjadi temannya Orang lain akan menjadi sahabatnya Lalu Anda, ya bukan sahabat Bukan teman hidup gitu ya Tinggal teman tidur Teman ngurus anak Atau penjaga rumah Tapi Anda bukan sahabatnya Kalau Anda mau menjadi sahabat bagi pasangan Anda Maka tertawalah bersama pasangan Anda Tips berikutnya adalah Berikan dia pelukan yang lama Jadi Anda perlu begitu ya Mau berkata-kata boleh Tanpa kata-kata boleh Karena pelukan itu besar kuasanya Kalau saya berikan istilah gitu ya Pelukan itu memberikan penerimaan Pelukan itu membuat orang merasa intim Pelukan itu meredamkan emosi Pelukan itu membuat orang saling lekat Dalam hubungan secara fisik atau biologis Karena ada istilah memori kulit Jadi jangan lupa untuk melakukan yang satu ini Paling tidak 2-3 hari sekali untuk pelukan yang lama Tips berikutnya adalah Belajarlah untuk menerimanya Sekalipun Anda tidak mengharapkannya Kita hidup di dunia bukan di sorga Dan banyak hal terjadi yang bukan kita harapkan Pasangan kita di PHK Pasangan Anda rugi Ditabrak Mengalami kecelakaan Dihipnotis orang Ditipu orang Barangnya nggak dibayar Dia beli barang Salah lagi nggak laku Aduh terlalu banyak kejadian yang tidak diharapkan Nah Bukan berarti mentolerir kesalahan yang sama berulang-ulang Toh dia juga nggak pengen salah Toh dia juga nggak pengen kecelakaan Toh yang namanya hal-hal yang seperti itu Tidak diharapkan Dan juga tidak disengaja Maka belajarlah untuk menerima Sekalipun itu bukan hal yang diharapkan Tips berikutnya Kalau pasangan Anda pulang Maka ajaklah dia bercerita Nah ajak bercerita ini maksudnya Bukan Anda bertanya gitu ya Wah gini 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 Wah semuanya ditanyakan Makan sama siapa Dimana Nah ini banyak orang merasa Diinterograsi gitu Tapi Bercerita itu Ada bahayanya Anda yang mulai gitu ya Setelah sambil makan Anda bercerita Satu dua poin ya Sedikit saja Dengan antusias bercerita Maka ketika Anda bercerita Nantikan saja Nanti dia moodnya baik Dia juga akan bercerita Mungkin satu dua poin Tapi kalau Anda menginterograsi Nah Mayoritas laki-laki Mayoritas suami Nggak suka ditanya Apalagi kalau nadanya Dengan berinterograsi Jadilah teman hidupnya Jadilah teman bercerita Bersama dengan dia Karena itu Marilah kita Memberikan prioritas yang lebih Kepada pasangan Belajar menggunakan Kata-kata yang bijak Membangun kebiasaan komunikasi Yang terbuka Lebih dan lebih Jujur lagi Membangun Keintiman biologis Dengan demikian Kita Membangun Pernikahan Yang bahagia Inilah inspirasi Yang saya sampaikan Dari Sumatera Barat Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton